. Kapolda Bangka Belitung Irjen Polian Sultra memberikan pembekalan kepada siswa pendidikan dan pembentukan Bintara Polri Gelombang Itahun 2023, Rabu, 28 Juni 23, siang. Pada kegiatan yang digelar di Aula SPN Polda Bubble, Kapolda turut didampingi oleh KA SPN Polda Bubble dan dihadiri oleh Waka Perwira hingga pengasuh di SPN Polda Bubble. Dalam pembekalan tersebut, Kapolda mengatakan bahwa beberapa hari ke depan para siswa yang berjumlah 191 siswa ini akan dilantik menjadi anggota Polri. Untuk itu, ia meminta agar para siswa mengingat kembali perjuangan sebelum mereka masuk ke dalam dunia pendidikan pembentukan polisi di SPN Polda Bubble. Perjuangan kalian itu tidaklah mudah, semua dari latar belakang apapun. Polisi mencari pemuda yang siap untuk digunakan menjadi Polri dalam menjalankan tugasnya menjaga NKRI, kata Kapolda. Irjen Pol yang juga meminta agar para siswa diktuk bintara Polri SPN Polda Bubble memiliki sikap kebanggaan menjadi anggota Polri. Mengingat, para siswa ini sudah berjanji dan bersumpah siap untuk mengabdikan diri menjadi anggota Polri. Kapolda juga menegaskan bahwa para siswa diktuk bintara Polri gelombang satu ini merupakan putra terbaik yang ada di Bangka Belitung. Kalian adalah putra terbaik dari Bubble. Kamu harus bangga di Pulau Bubble kalian terpilih dan semua ada perwakilan dari setiap kabupaten. Jangan memalukan daerahmu, jangan memalukan provinsi Bubble, tegas Kapolda. Jenderal Bintang 2 ini juga berpesan agar para siswa dapat mengimplementasikan jargon presisi dengan menjadi polisi yang dekat dengan masyarakat. Selain itu, ia berpesan agar para siswa ke depan jika menjadi anggota Polri tidak terlibat dalam pelanggaran yang dapat menjadi penghancur karir kepolisian para siswa. Ditambahkan Kapolda, para calon Polri ini juga jangan sampai mengenal narkoba yang dapat menghancurkan diri, keluarga dan karir di kepolisian. Kalian juga saya berpesan, jangan hidup mewah karena kalian adalah polisi yang selalu menjadi sorotan masyarakat, pesannya. Terakhir, mantan Kapolda Sultra ini berharap agar para siswa dapat menjaga soliditas dan solidaritas serta kekompakan baik sesama polisi maupun instansi lainnya terutama TNI, jaga soliditas kalian baik sesama maupun bersama rekan-rekan di Pemda terutama TNI. Saya juga berpesan, jaga netralitas, karena dalam waktu dekat kita akan masuk pemilu, ungkap Irjen Polian Sultra. Dari Bangka Belitung, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!